Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Untuk menikmati bulan suci Ramadan Bulan yang penuh rahmat dan penuh dengan mafiroh Allah Pada kesempatan ini Izinkan kami untuk berpartisipasi Dalam program cahaya hati Yang diselenggarakan oleh PCI Gera Cireni Baiklah, marilah kita dengarkan Lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Guru R.A. Anidat A'udhu billahi minash shayqanir jim Bismillahirrahmanirrahim Iza zelzilat al-arud zelzalaha Wa akhرجat al-arud akhulaha Wa'kualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad subhanaka la ilmalana illa ma'alakana innaka anta alimul hakim alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan baik itu nikmat kehidupan baik itu nikmat kesehatan terutama nikmatul iman dan Islam bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum wa alaikum wa alaikum wa rahimahullah pada kesempatan ini Insya Allah yang akan kita kaji bersama atau yang akan kita amin ibrah bersama Insya Allah saya akan menyampaikan satu ayat dari Quran Yang mudah-mudahan Satu ayat yang pendek ini Bisa kita hafal Dan bisa kita dijadikan sebagai sigil Sebagai amalan buat kita sendiri Karena Allah subhanahu wa ta'ala Beriman di dalam Quran Surah Tuhan Hanya Allah lah yang mengataui apa maksudnya Janganlah kami menurunkan Al-Quran Bukan untuk memisahkanmu Bukan untuk menjadi bebanmu Melirikan sebagai tazkirah Sebagai peningan Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Bagi orang-orang yang mengakui Bahwa dirinya sebagai hamba Allah Dan bagi orang-orang yang menyadari Bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Al-Quran disebut dengan azikrah Atau sebagai peningatan Atau sebagai peningatan Hadirin wa himma kumullah Al-Quran juga bisa disebut dengan asyifah Atau sebagai obat Wa si fa'ul lima isudur Wa si fa'ul lima isudur Al-Quran sebagai obat Baik dari berbagai Segala macam penyakit Yang ada di dalam dada Baik itu penyakit kenanggian Baik itu penyakit Berbagai penyakit hati Biasanya Munculnya penyakit fisik Berawal dari penyakit yang berada Di dalam dada manusia Misalkan Kita sering jengkel ke orang lain Kita pendam dan hati Lama-kelamaan Munculah penyakit fisik Hadirin wa himma kumullah Selain Al-Quran sebut azikrah Al-Quran sebagai asyifah Juga Al-Quran juga Sebagai Tasbih Atau penguat 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 jiwa Penguat hati Ketika kita Derenung gerisah Yang sangat mendalam Ketika kita Di uji Dengan berbagai macam Kepulukan ekonomi Ketika kita Sedih tahan Tintinya Maka Anjuran kita Baca Al-Quranul-Kari'ah Sering pendirah Dengan Allah SWT Dengan membaca Ayat-ayat Al-Quran Dalam sebuah Hadis Ya Abu Muhammad SAW Pernah bersabda Yang artinya Barang siapa Yang mendakwamkan Atau barang siapa Yang menyumkan dirinya Membaca Al-Quran Maka Allah Akan Memberikan Bentuk pengabulan Bentuk Ijabah Dua Melampui Orang-orang yang berdoa Tanpa membaca Al-Quran Sekali lagi Barang siapa Yang mendakwamkan Atau yang Berupaya Menyibukkan dirinya Dengan membaca Al-Quran Maka Allah akan memberikan Ijabah Ijabah Atau bentuk pengabulan Dua Melampui Orang-orang yang berdoa Tanpa membaca Al-Quran Kadim Hadirin Rahimah Ayat yang Saya Sampaikan Ini Salah satu Ayat Al-Quran Yang isinya Sangat pendek sekali Terdapat Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Al-Jarian Surat 51 Ayat 58 Allah berdeman A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Innalaha susunya Allah Huwa raja'ku yang maha pemirizki Dulkuwah dan maha pemirkuatan Al-Mati yang sangat tokoh Nah kalau lihat ayat ini Maka Kalau seadanya kita mendapatkan ayat ini Ketika kita mengalami keterperlukan Baik ekonomi Ketika kita mengalami kesedihan hati Ketika kita mengalami hati yang resah Maka Kalau seadanya didewamkan Membaca kalimat ini Dipahami dan direnungkan Maka insya Allah Ayat ini Mendacangkan Atau Melahirkan rasa ketentangan ziur Pada suatu kejadian ini Saya baca di media sosial Di mana sekarang Internet sudah Mendunia Ada satu kejadian Yaitu Seorang bangsa Saudi Arabia Dia mengalami Keterperlukan ekonomi Usahanya bakrut Sampai-sampai dililit utang Ya Sampai bangsa Ologinya itu Sangat merambat kegelagannya Sedih Setiap hari Kelisah Setiap hari Nah suatu ketika Dia mengikuti Sulat Jumat Di sebuah masjid Dan sehabis Melaksan Ibarat Jumat Dia berupaya Mendatangi Ulama Ya Atau pencerama Jumat Sebut Ya Dan akhirnya Dia bertemu Salaman Dan dia menceritakan Kegelisan hati Dan dia Memintanya Syihat kepada Ulama Sebut Wahai Guru Wahai Ustaz Kami pada hari ini Lagi di uji Dua berbagai macam Pertepulkan Al-Qurami Kami terkutam Tolonglah Beri nasihat kepada kami Apa yang kami lakukan Nah hadir Rahimahkumullah Ternyata Ustaz Atau ulama Tersebut Hanya Memberi Satu ayat Dari Quran Surah Az-Jariat Ya Ayat 58 Silahkan Wahai Adinda Baca Dan denungkan Ayat-ayat ini Yaitu Innallaha Huarraja Udul Quatim Matin Innallaha Huarraja Udul Quatim Matin Silahkan Dekuamkan Ayat ini Jadikan Sikil Amran Anda Keseharian Mudah-mudahan Allah Memberi Solusi Yang Terbaik Itu Saran Dari Salah Seorang Ulama Di Saudi Arabia Yang Mekah Nah Setelah Mendapatkan Nasir Tehbud Maka Seorang 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 Terimut Yang Mendapat Keterbukan Monomi Dia Mencoba Mengamalkannya Setiap Hari Dia Gerisah Maka Ingat Ayat itu Dia Baca Innallaha Huarraja Maka Beri Kekuatan Al-Matin Yang Sangat Tokoh Yang Dia Dapatkan Ada pun Jumlah Atau Bacaan Kapannya Berapa Jumlahnya Ini Tidak Serikat Supaya Tidak Tergolong Atau Minah Kita Berdasarkan Quran Yang Berubungi Wahai Orang Beriman Ingatlah Keberadaan Allah Sebanyak Banyaknya Mudah-mudahan Dari Kisah Ini Kisah Bisa Mengambil Ibroh Mengambil Pelajaran Bahwa Bahwa Kederesan Hati Bahwa Petri Kuenomi Adalah Bagian Daripada Ujian Kita Saya Ulang Kembali Bahwa Salah Satu Dari Berbagai Macam Pada Quran Ada Tiga Yaitu Quran Sebagai Zikor Pengingat Ya Quran Sebagai Shifahun Atau Obat Shifahun Lima Suruh Obat Segala Penyakit Yang Ada Di Dalam Dada Dan Al-Quran Sebagai Tasbis Sebagai Penguat Penguat Keimanan Kita Mudah-mudahan Cerita Singkat Ini Atau Tau Sia Singkat Ini Bisa Bermanfaat Khusus Untuk Saya Berbadi Dan Mudah-mudahan Kalau ada Manfaatnya Untuk Hadirin Monggo Kita Sama-sama Mengingat Mengamalkan Serah Ayat Quran Yaitu Ajari Ayat 58 Mohon maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Bila Bisa Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Hadirin Sekalian Partisipasi Yang Kami Berikan Semoga Bermanfaat Bila Hibisa Bilha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax